bumbunya memang sederhana teman-teman tapi rasanya Masya Allah lulur yang saya gunakan body care skincare bisa order di mbak saya mumpung ada gratis ongkir 50% ke seluruh wilayah Indonesia Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama aku Dina SL nah teman-teman di video kali ini saya mau masak menu spesial disini udah saya siapkan teman-teman bahan-bahannya ada petai Cina atau melanding petet terus kemudian ada tempe ini tempe yang udah aku potong-potong ya terus ada parutan kelapa ini saya beli instan jadi udah diparut terus kemudian ada teri ini terinya teri yang agak sedikit asin rasanya kemudian ini bumbunya ada miri terasi daun jeruk dan juga cabe kemudian tambahkan garam terus penyedap rasa kasih secukupnya ya kemudian tambahkan lagi gula pasir ini resepnya alas saya sendiri ya teman-teman karena saya kerja ikut majikan jadi kalau masa itu sebisa mungkin menggunakan bahan seadanya dan yang simpel-simpel aja nanti kalau Tina SL udah pulang ke Indonesia mari kita ugal-ugalan masak menu jowo menu besos yang spesial bumbu komplit nggak pakai lama langsung dihaluskan Oke teman-teman ini udah halus langsung kita masak aroma kelapanya wangis banget teman-teman baru kecium nggak sampai teman-teman rumahnya mantap teman-teman manginnya nah teman-teman yang terakhir saya mau masukkan tempenya ini teman-teman kalau mau goreng juga boleh tapi saya sengaja emang nggak tak goreng oke diungkap Hai teman-teman ketemu di ruang tamu sambil nunggu belekotoknya mateng kalau di tempat saya namanya belakotok dan di teman-teman namanya apa bisa komen di kolom komentar karena setiap daerah kan memiliki sebutan nama beda-beda untuk setiap makanan ya jadi disini saya mau sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman yang nanya mbak waktu aku bikin video makan bakso itu kan ada tulisan majikan udah nggak kerja satu bulan aku mingin menjelaskan aja bahwa emang majikan udah berhenti kerja selama satu bulan jadi Uber dikarenakan majikan lagi di rumah mencoba resep bikin martabak mini dan resepnya itu belum sempurna jadi majikan udah istirahat nggak kerja kurang lebih satu bulan di rumah terus kalau malam kadang main gitu ya tapi kalau pagi hari sampai sore hari tidur di kamar jadi kalau aku bikin konten itu nunggu majikan misal udah bangun kalau enggak gitu pas majikan pergi biar enggak mengganggu majikan di tengokin dulu teman-teman takut gosong aman nggak gosong dan menjawab pertanyaan teman-teman juga yang tanya mbak kalau masih kan nggak kerja siapa yang gaji mbaknya jadi gini ya teman-teman mayoritas lansia Taiwan itu udah memiliki tabungan untuk masa tuanya dan rata-rata yang menggaji TKW atau ART itu uang lansia sendiri anak-anaknya hanya kayak ngasih makan aja gitu kebanyakan kayak gitu ya walaupun nggak semua tapi selama saya menjaga lansia 13 lansia rata-rata tuh yang gaji ah saya uang lansia tersebut sendiri mungkin teman-teman ada yang penasaran kerjanya cuma uber kok bisa beli apartemen semewah ini gitu ya itu apartemen ini miliknya Simba dan apartemen ini masih nyicil jadi tiap bulannya itu ngasih uang sama bank kalau rupiahnya itu sekitar 10 juta tiap bulan dan dicicil kurang lebih rata-rata orang sini ya kebiasaan orang sini kalau nyicil rumah itu bukan setahun dua tahun tapi puluhan tahun hibang mandaan tapi ini biar teman-teman nggak penasaran aja cara hidup orang Taiwan tuh gimana ya kayaknya kerjanya sederhana nah tapi kok bisa nyicil pembantu bisa ini bisa itu karena orang sini itu rata-rata masa mudanya itu bekerja dengan giat dan nikahnya itu telat jadi nabung dulu yang banyak kalau sudah biar kecukupan baru menikah kayak majikan saya ini udah pacaran 17 tahun tapi belum mau menikah udah aku malahan ngebagi mohon maaf kan majikan tapi aku udah izin tadi ini udah hampir matang ya nanti resepnya biar teman-teman paham tak taruh di kolom komentar aja ya biar mudah nirunya oke teman-teman udah matang otok-otok blekotok petai Cina dengan resep yang simple mudah dan yang pasti wenae kata manggala Excel itu ada tidak pernah bukaji kayak ganti tapi gunakan wakita wakita tapi wakita 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 mari makan teman-teman si mbak udah makan katanya terlalu pedas dan majikan saya bilangnya nanti dulu tangannya tadi habis ketatap pintu lagi ngumpres tangan majikan saya oke dan seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa berdoa dimulai amin tadi aku udah cuci tangan ya bumbunya memang sederhana teman-teman tapi rasanya Masya Allah luar biasa ugal-ugalan wena buah 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 cabenya buah cabenya wena pedas ini tuh cabai rawit taiwan dan tadi simbah saya tak masakin juga masakan Taiwan tak masakin oseng ayam bawang pembay sama oseng apa namanya buncis sama telur selamat menikmati alhamdulillah udah kenal dan sedikit informasi bagi teman-teman ini yang pengen order bumbu petelnya sama XL kosmetik J-Glo yang saya pakai dan juga lulur yang saya gunakan body care, skin care bisa order di mbak saya mumpung ada gratis ongkir 50% ke seluruh wilayah Indonesia jadi buruan yang mau order karena hanya ada di tanggal 29.30-31 jangan sampai ketinggalan, nah you order yang mau order tempeh 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 apaan-ggak Jadi ini bisa Untuk mempunyai Jadi ini bisa mempunyai Assalamualaikum